Jika kalian pernah mencadangkan semua foto di akun Google ya, dan ingin mengembalikan foto-foto tersebut ke galeri ya, oke langsung saja ke caranya, buka saja Google, kemudian pilih gambar profil bagian pojok kanan atas, lalu pilih akun Google. Kemudian disini pilih saja data dan privasi, lalu kita scroll ke bawah, nah disini kita cari ini ya, konten yang disimpan dari layanan Google, kita buka saja seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah, Nah disini kita lihat bagian foto, nah disini ada 29 foto ya teman-teman, nah disini ada menu download, transfer data, setelan, kita buka saja yang setelan ini, kemudian pilih strip 3 bagian kiri atas, lalu pilih foto, Nah ini adalah foto-foto yang pernah saya cadangkan ke akun Google saya ya teman-teman, jadi jika teman-teman kepengen ya, memindahkan foto-foto ini ke galeri ya, oke saya akan mencontohkan untuk percobaan saya akan memindahkan foto ini ya teman-teman, nah klik gambarnya seperti ini, Nah jadi ya teman-teman foto ini bisa kita download atau kita pindahkan ke ponsel atau ke galeri HP kita ya, caranya ya, disini pilih titik 3 bagian pojok kanan atas, lalu tinggal klik saja download, Nah disini teman-teman bisa mengganti nama filenya, oke saya tidak usah mengganti nama filenya, langsung klik saja simpan, Nah ini sedang proses mulai mengunduh, oke teman-teman ya, secara otomatis ya, setelah kita mendownload foto ini ya, akan tersimpan di galeri kita, oke langsung saja kita cek ke galeri kita, Nah kita keluar dari akun Google ini, langsung masuk ke foto ya teman-teman atau file, Nah saya cari album, nah disini saya buka yang download ya teman-teman, nah ini ya teman-teman, di bawah ini ya, nah ini ya teman-teman, Ini adalah foto yang sudah saya download atau saya pindahkan dari akun Google ke HP galeri saya ya teman-teman, Jadi caranya cukup gampang saja ya, untuk memindahkan foto dari akun Google ke galeri HP kita ya teman-teman, Nah itulah ya teman-teman, cara untuk memindahkan foto yang tersimpan di akun Google ya ke galeri HP kita ya, Dan semoga saja informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan terima kasih.